Iya, tragedi di dunia transportasi negeri ini terus berulang. Ironisnya, faktor pemicu berbagai kejelakaan termasuk di moda transportasi laut adalah lagu lama yang tak kunjung tersentuh pemenahan. Salah satu tragedi kapal laut yang paling membekas diingatan publik adalah terbakarnya kapal Levina 1 pada tahun 2007 silam. Baru sekitar 80 km meninggalkan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pulau Bangka pada 22 Februari 2007 silam. Kapal feri Levina 1 terbakar. Sekitar 350 orang penumpangnya terjebak di dalam kapal yang berkobar hebat. 89 orang tewas akibat terbakar dan tenggelam setelah berupaya menyelamatkan diri dengan mencemburkan diri ke laut. Sedikit di antaranya baru ditemukan beberapa hari kemudian sekitar 48 km dari titik terbakarnya kapal. Tragedi ternyata tak berhenti di sini. Bangkai kapal Levina yang sudah hangus terbakar pun akhirnya ikut memakan korban. Saat 4 orang petugas KNKT dan 12 orang jurnalis naik ke atas bangkai kapal untuk meninjau kondisi kapal yang masih berada di tengah laut, kapal tiba-tiba miring dan tenggelam. Banyak di antara jurnalis yang tak mengenakan pelampung. Tragis, 2 orang juru kamera dari 2 stasiun televisi swasta yang tengah meliput kondisi bangkai kapal tewas tenggelam. Sementara sejumlah anggota KNKT dan reporter luka-luka. Sumber api yang menyebabkan malapetaka di Levina bersumber dari terbakarnya sebuah truk di dek kapal yang memuat cairan kimia yang mudah terbakar. Dalam investigasi kemudian ditemukan fakta adanya kelalaian karena tidak dilakukannya pemeriksaan muatan kapal sebelum keberangkatan dan kesalahan pencatatan dokumen. Besarnya jumlah korban juga terjadi lantaran banyak di antara penumpang balita dan anak-anak yang tidak terdata dalam manifest penumpang. Kelalaian selalu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan dalam dunia transportasi Indonesia selain faktor alam. Dibuga akibat kelebihan muatan dan dihadang cuaca buruk kapal marina baru 2B tenggelam di perairan Teluk Boni akhir tahun 2015 lalu. Detik-detik tenggelamnya kapal dan upaya evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Kapal yang memuat 118 orang penumpang ini diketahui sempat mengalami kerusakan sehari sebelumnya. Namun tetap dipaksakan berangkat. Saat kejadian mesin kapal mati sebelum tiba-tiba datang ombak besar menerjang. Akibat insiden ini sedikitnya 63 orang tewas tenggelam.